10 hari lagi kontrak 3 tahun Eki Molona Fikri bersama Lecia Gedangs akan habis Sampai saat ini gelandang tim nasi Indonesia itu masih belum menentukan masa depannya Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari sepak bola tanah air dan luar negeri Eki Molona Fikri masih berstatus pemain Lecia Gedangs jika ada perubahan di bursa transfer nanti Saya akan memberitahunya kata dusan Bogdanovic agen Eki Molona Fikri kepada bolasport.com minggu 20 Juni 2021 Eki Molona Fikri bergabung dengan Lecia Gedangs pada 2018 Selama di klub Liga Polandia itu pemain berusia 20 tahun ini hanya bermain 10 kali di ekstrakelasa Ekstrakelasa adalah kasta teratas di Liga Polandia Devisi tempat Lecia Gedangs berkompetisi Pada 1 Juni 2021 Eki Molona Fikri akan menjadi free transfer Jika kontraknya tidak diperpanjang Gelandang berkaki kidal itu harus angkat kaki dari Lecia Gedangs Punya opsi perpanjangan 2 tahun Pada awal 2021 Dusan Bogdanovic sempat mengabarkan kepada bola.com Bahwa Eki Molona Fikri punya opsi perpanjangan perjanjian selama 2 musim dengan Lecia Gedangs 10 hari sebelum kontraknya kadar luar sang Belum ada tanda-tanda Lecia Gedangs akan mengaktifkan klausul Eki Molona Fikri tersebut Kami akan berbicara setelah 30 Juni 2021 Saya akan memberitahu jika terjadi perubahan Ibu Dusan Bogdanovic Untuk saat ini status Eki Molona Fikri sudah jelas Dan saya masih belum bisa berbicara lebih lanjut Namun semua opsi terbuka saat ini Tutur pria asal Serbia tersebut Lewat latihan pertama Lecia Gedangs Di tengah-tengah kesimpang siuran Masa depannya Eki Molona Fikri absen pada persiapan Lecia Gedangs Untuk musim 2021-2022 Pasalnya pemain asal medan Sumatera Utara itu Membela tim Nas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Dubai Lecia Gedangs telah memulai latihan sejak 14 Juni 2021 Dusan Kuciak, Eki Molona Fikri dan Omran Hardai Belum mengikuti persiapan Lecia Gedangs Tulis media Polandia Sport TVP Pelatih Lecia Gedangs Telah mendepak dua pemain sebelum musim 2021-2022 Keduanya adalah Kenny Saif dan Zarko Udo Fisic Lecia Gedangs mengembalikan Kenny Saif ke klub Belgia Underlands setelah masa peminjamannya selesai Sementara kontrak Zarko Udo Fisic dibutus So guys, bagaimana tanggapan kalian setelah menyaksikan video tadi?